Halo teman-teman Tanam Duit semua, selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Hanif dan Ferry Latulikin. Hari ini hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020. Minggu lalu, minggu yang sangat menarik, baik di domestik maupun internasional. Indeks kita di hari Kamis naik cukup tajam, hampir 5%, tetapi Dow Jones di hari Jumat turun. Coba kita dengar pendapat dari Ferry. Fer, minggu lalu, situasinya atau data-data menunjukkan banyak hal yang menarik, Fer. Apa aja kira-kira itu, Fer, yang bisa diperitakan di sini? Minggu lalu untuk market kita yang naik ke 4.700 itu jelas pemimpinnya yang menarik, yang membuat sentimen positif adalah kuantitatif izin BI. Yang lama ditunggu-tunggu oleh market ya. Akhirnya datang juga. Dan akhirnya memang disetujui oleh DPR. Nah, ini yang membuat rupiah tiba-tiba langsung meluncur ke 14.700an. Padahal awalnya pernah diramalkan akan ke 20.000 katanya. Nah, ternyata menguat sampai 14.700an, asing masuk lagi ke pasar modal kita, baik ke SEPAM maupun ke surat utang negara. Ya, sehingga perkuat indeks kita sampai ke 4.700an. Ya, dan ini total net buy mereka tuh kalau nggak salah di atas 400 bio asing. Tapi kembali lagi, masalahnya kemarin penyutupan, kita kan diibur tuh hari Jumat ya, hari Likrede ya, hari buruk. Amerika dan Eropa tetap lutar, muncul berita yang kurang menarik di Amerika sana. Pertama, sentiment negatif berasal dari katanya Trump mengancam kembali China dengan tarif baru. Itu satu. Yang kedua, yang udah jelas, ini namanya pisau bermata dua. Yaitu the Fed mengurangi stimulusnya dari 600 bilion setiap minggu. Dalam minggu kemarin itu 53 bilion. Artinya apa? Stimulus injection yang selama ini memperkuat pasar modal Amerika itu berkurang sangat drastis, 86%. Tapi, ada tapinya, ada kemungkinan the Fed memang menurunkan secara drastis karena ekonomi Amerika dicanangkan, dijaswalkan untuk dibuka kembali. Nah, kalau sampai kelebihan likuiditas, likuiditas untuk pangkir, ekonomi dibuka kembali, yang terjadi dalam jangka pendek bisa terjadi inflasi yang sangat gawat. Sehingga the Fed memang harus ngerem petikan likuiditas. Nah, mengeremnya tentu dengan latar belakang bahwa, assume, ekonomi Amerika akan reopening. Ini sebetulnya kabar bagus, ya. Kebari jeleknya adalah the Fed menurunkan injeksian likuiditas, tapi dibalik kabar jelek itu sebetulnya tersembunyi kabar bagus. Ya, itu reopening of economy, ya. Jadi, nggak jelek semuanya, ya. Nah, tapi yang namanya market, saya lihat memang Dow pantas terkoreksi karena memang rebound-nya dari bottom-nya itu tinggi sekali, 30,25%. Ya, sedangkan kita sendiri baru 20,58% dari bottom-nya naik ke Rp4.700, ya. Nah, John, 30,25%. Jadi, kalau Dow Jones mengalami koreksi, saya rasa sih wajar-wajar saja. Betul. Ya? Ya, betul. Oke, fair. Nah, sekarang kalau dari nilai rupiah fair yang terhadap USD yang terus menguat, ya. Itu apa saja penyebabnya fair? Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah kesiapan BI melakukan quantitative easing sehingga bisa menyelamatkan sektor perbankan kita. Kan dari dulu juga saya bilang, pemerintah harus berpikir dan bank sentral harus berpikir bagaimana menyelamatkan perbankan kita, banking sektor kita. Karena itu urat nadinya ekonomi. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan jangankan banyak bank, satu-dua bank kolet tadi ini bisa jadi bencana. Nah, makanya begitu mencengar kabar bahwa BI disetujui melakukan quantitative easing oleh DPR, paket langsung gembira tentunya. Kenapa? Mereka punya peluru untuk menyelamatkan perbankan kita. Yang pasti kena kan kredit kan banyak yang macet. Bahkan pemerintah menganjurkan, bukan menganjurkan. Membela kepada debitor yang tidak bayar cicilan dan bunganya tidak apa-apa. Tapi kan perbankan bilang, nah kalau gue itu, lu bilang tidak apa-apa, gue bagaimana sebagai krediturnya? Ya, kan gitu ya. Ya, tapi ini, buantik-bantik easing. Tapi kalau mengucurkan 600 triliun untuk kuantik easing, saya kira itu kabar gembira untuk market. Oke. Nah, Fer, sekarang ya kalau kita lihat, indeks kita kan pernah turun sampai di 3.900an. Sekarang sudah 4.700an. Jadi, naiknya itu sudah berapa tadi? Sudah hampir 20 persen lah kira-kira ya. 20,58 persen dari button-nya 3.911 pada tanggal 23 Maret lalu. Ini ketinggal dibandingkan dengan Dow Jones yang sudah 30,25 persen pada penutupan kemarin. Ya, oke. Jadi, artinya, Fer, apakah ini sinyal bahwa marketnya sudah semakin confident ya untuk kembali ke level sebelum situasi COVID ini? Gini, yang namanya recovery itu tergantung dari berapa cepat kembali lagi corona ini is over ya. Nah, ada kabar gembira kemarin bahwa jilid science ternyata memang siap memproduksi ratusan juta, bahkan ratusan juta ya, vaksinnya yang katanya sudah di-approve oleh otoritas kesehatan di Amerika. Nah, ini kabar gembira yang bagus di hari terakhir perdagangan jilid kemarin muncul setelah Dow Jones tutup ya. Kemudian, karena berita ini di-respon positif oleh market, karena apa? Kembali lagi, ujung-ujungnya yang bisa mengangkat kembali ekonomi dan market itu memang vaksin ya. Yang kedua adalah opsi yang lebih jelek, yaitu corona ini tidak ada vaksinnya, tapi memang dying out ya. Sehingga ekonomi bisa, karena containment, sehingga dia dying out, sehingga ekonomi bisa pelan-pelan kembali reopening dan bergulir. Nah, kembali lagi, yang menjadi dispute di kalangan ekonom adalah apakah recovery-nya akan U-shape, seperti letter U, lama baru naik lagi, atau cepat sekali seperti letter V, turun tapi langsung balik lagi, atau letter V, turun naik, turun naik, jadi tidak pasti. Saya melihat begini, kembali lagi, saya ada di dalam kam yang sangat optimis dengan visie recovery. Kenapa dengan visie recovery? Karena kembali lagi, begitu lockdown ini dibuka saja, sedikit saja kita lihat di beberapa negara, seperti di Spanyol, orang langsung joget di jalanan, bos. Jadi, tidak nunggu lagi, takut-takut, ngintip-ngintip dari pintu keluar. Jangan, enggak, langsung berhamburan di jalanan pada joget dan dut popo. Jadi, saya lihat ekonomi seperti itu, bos. Jadi, kalau tahun ini dibuka ekonomi reopening pelan-pelan, akan terjadi apa yang namanya, saya katakan kembali lagi, pencet up demand, demand yang tertunda, ini akan kembali mengangkat ekonomi keluar, seperti emak-emak kejalanan mantas dia joget, akibat lockdown sebulan besok rumah. Jadi, saya melihat visie recovery itu bukan tidak mungkin, dan itu sudah dibilang sama Warren Buffett. Warren Buffett kemarin kan ada beritanya di CNBC, Amerika is too strong, gitu loh. Enggak pernah tuh Amerika itu gagal, gitu loh ya. Memang ada gangguan. Walaupun si Buffett, saya yakin, tidak, dalam hatinya sebetulnya dia mau mengatakan visie recovery, tapi dia tidak mengatakan itu. Karena dia sudah cash in semua ya, barang-barangnya ya. Nah, yang kedua, memang seperti Coca-Cola bilang, Coca-Cola bilang, optimisme lebih penting daripada corona. Jadi, kalau optimisme ini kembali bergairah, itu bisa menular kemana-mana dengan cepatnya, sehingga bisa memiliki yang namanya visie recovery. Oke, nah ini sekarang bagian terakhir nih, Fer, ya. Jadi, sebetulnya untuk orang-orang yang mungkin punya harisan investasinya 3 tahun lebih, atau orang-orang yang ingin pensiun, yang usianya sudah 40 tahun, ya. 40 tahun, 45 tahun. Ini adalah saat yang paling bagus sebetulnya, ya. Untuk bisa... Wah, ini momen. Ya, ini momen yang paling cepat untuk melakukan buy and hold. Ya. Jadi, saya sebagai analis, saya sebetulnya boleh dibilang, saya bukan cuma fundamental, tapi juga saya market timing, ya. kapan masuk dan kapan keluar. Saya tidak pemain setiap hari. Ya, saya melihat market timing, memarti, wah, begitu indeks di bawah, overreaction apa tidak. Kalau overreaction, saya masuk, ya. Begitu indeks terlalu bullish, saya lihat overreaction atau enggak. Kalau overreaction, saya jual. Saya market timer. Saya bukan trader, tapi market timer. Nah, sekarang ini, dengan indeks di 4.700, kalau turun lagi, saya malah buy lagi. Kenapa? Tujuan saya adalah kembali. Worst case scenario-nya beginilah. Corona ini, kalau dying out, Juni peaknya tercapai dan mulai melandai. Saya yakin, dalam satu tahun, ekonomi akan kembali normal. Seperti yang diramalkan oleh IMF, ya. Bahkan kita bisa sampai ke atas 8%. Kenapa bisa ke atas 8%? Karena base-nya rendah pada waktu jatuh. Ya kan? Base-nya akan turun, bos. Nah, jadi saya kira, bukan tidak mungkin, kalau saya exaggeration, berlebihan, orang Belanda bilang overdriven, bukan tidak mungkin loh, indeks ke 7.000. Iya. Karena euforia tadi. Iya. Jadi, saat yang paling bagus sebetulnya. Saat yang paling bagus. Saya sebagai market timer, itu nungguin market jempol, bos, baru saya masuk. Yang ternyata jempol. Ya, itu sudah cepat lah. Oke. Good, good. Ya. Jadi, jelas banget. Ya, jadi jelas ya. Ya, jadi jelas ya. Ya, jadi jelas ya. Ya, jadi jelas ya. Indeks turun bukan saatnya jual. Malah saatnya beli di bawah lebih murah lagi. Dan satu, mitigating risiko adalah hanya sebuah masa, berapa lama yang Anda ingin menangkannya. Right. Ya. 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 Oke, ya. Terbatas nih, Fer. Jadi, buat orang-orang ya, yang punya orajan investasi, mungkin dari 3 tahun, walaupun masih rada spekulatif, tapi this is a very good opportunity. Kan 3 tahun, bos. 1 tahun pun isi now. Ya. Apalagi 3 tahun ya. Ya. Ya, memanfaatin kesempatan ini untuk akumulasi di saham ataupun juga di reksadana obligasi atau reksadana saham. Ya, we will not regret ya. Kalau dipegang 3 tahun atau lebih. Ini momen yang sangat jarang. Oke, Fer. Kalau gitu, kita akhiri sampai di sini ulasan kita pagi ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman tanam di semua. Untuk itu, saya Muhammad Hanif dan Kary Latuhin dari Tanah Mugit Menurut Juri. Sampai ketemu lagi. Ciao. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.